Intro Ada tempat ini teman-teman teman-teman sebelum kita review Ramennya luar biasa Saya datang sini tepat jam 12 Ya jam setengah satu siang ya Jadi ini jam-jam makan siang Jadi teman-teman teman-teman bisa perhatikan Intro Kita coba ya Mantap Om Swastiastu teman-teman semuanya Percintaan Kuliner Bali Lawat Plek Mania Sekarang saya berada di Jalan Waribang Denpasar Tempatnya di sedrel atau kuburan desa adat ke Simak Jalan Waribang Denpasar Timur Di sekitar tempat ini ada warung yang menjual olahan lawat plek Lawat plek khas ke Tewel Dan tempat ini teman-teman semuanya ramainya luar biasa Harga buruk dan rame Saya jadi penasaran ya Seperti apa itu Kebisa rame begitu ya Jadi sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semuanya Yang pertama kali mengunjung channel saya dan belum subscribe Silahkan subscribe, like, share, menunjukkan lonceng Untuk dikasihnya ada tempat dan video-video saya selanjutnya Ingat cintai Kuliner Bali dengan masyarakat Kuliner Bali, lestadikan budaya Bali dengan lestadikan Kuliner Bali Sekarang ikut saya berhuburan Warung Nasi Lawar Ketewel Teman-teman semuanya Ini alamatnya di Jalan Waribang Ke Siman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali Atau sebagai patokan disini adalah Setra Desa Adat Kesiman Tempat ini berseberangan dengan setranya Atau bersebelahan dengan Pasar Desa Adat Kesiman Dan mungkin paling gampang teman-teman semuanya Ini percis berada Di sebelah LPD Desa Adat Kesiman Warung ini bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Teman-teman semuanya Dan disini saat saya rekaman Ramainya luar biasa Para pembeli terus berdatangan Berjubal Disini juga tersedia tempat duduk seperti kursi Dan juga lesehan Yuk minta Banyak yang nanti Ketewel Ketewel banyak nanti Banyak keden Oh banyak keden Teman-teman ketewel Saya ingin tawar Tidak kapan ini Kim lagi wangis ibu? Semenjak Corona 2019 Bukanya dalam berapa? Bukanya dalam 11 11 Kamu dalam Maksimal dalam 5 Jangan Pembeli Bukanya dalam 4 Red Ayang Konkrins 30 Kalau bungkus Kalo Bumpusnya mulai dari 15 Ada pada sama orang lain Kayak Gojek Gojek Mantan Ya Ini Jajuan Bilok Bukunya lawar matang juga bagus di nyanyah ya ini lawar untuk menjaga kehigienisan dagang disini sudah menggunakan sarung tangan atau pelindung tangan untuk membuat lawar selamat menikmati 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 sendiri identik dengan lawar ya lawar plek nah sini kita cek nih ada merica muda atau merica matahnya ini lawar plek tapi lawar plek disini tidak terlalu plek-plek sekali ya masih ada masih ada nangka dan kelapanya tidak plek super ganas seperti itu tapi sebenarnya bisa diriku ya seluruh teman-teman sementara ingin nyoba yang plek super ganas yang daging saja ya dengan ramah kulit tidak ada nangka dan papa bisa kita coba ya Hai mantap dagingnya segar rasanya bunyi pedasnya nendang saya suka ini karena saya orang hewel pas dan disini teman-teman beton nasi kita diguyur dengan kuah begonyol membuat nasi kita lebih enak lawar pleknya lagi Hai sekarang kita coba lawar yang matang lawar matang ini enteban atau daging babi yang sudah dicincang halus kemudian dibungkus dengan daun pisang di nyanyah ya nyanyah atau dipanggang kemudian diadon seperti biasa hai 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 sengit juga tidak kalah enaknya dari yang mentah tapi kalau saya disuruh milih menurut saya saya tentu lebih suka yang mentah menurut saya itu kembali kepada selera teman-teman beton yang matang pun nendang rasanya luar biasa sekarang ini serapah babinya selapah babi selapah itu seperti pengolahnya sama seperti lawan sebenarnya tapi dia menggunakan biasanya jerawang yang dipanggang lebih dahulu untuk menghilangkan amisnya dan juga nanti ada bahasa genep ada gula bali bahasa rajang atau bahasa genep dan yang paling khas dari serapah itu adalah ada kalasnya atau santan yang dipanaskan ini semua dapat manisnya pedasnya gurihnya dapat lebih kenyongnya Hai babi kenyongnya dapat bagian kulit dan lemak banget empuk sekali dagingnya kita masuk ke komohnya nasi saya udah habis di luar ini komohnya luar biasa banyak daging dan banyak kulitnya hai 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 semuanya enak kali Hai tadi perhatikan full daging dan ramas kulit urutnya juga tampilnya sangat menarik tapi teman-teman teman-teman yang tidak tahu udah tentu apa udah tentu seperti sosis balini sosis casingnya adalah khusus babi dalamnya isi daging babi yang dipotong agak besar-besar dan biasanya juga ada lemak menggunakan bumbu bahasa genep bisa digoreng dipanggang dipanggang atau dikukus yang ini digoreng hai 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 lemak kuspi sebenarnya dia kuspi temen-temen temen Hai karena ini namanya lemak waktu kita gigit tetap ada suara keras seperti itu tapi ditutup oleh lemaknya dan ini gurih enak gorengan paru di luar dia kelihatan kering tapi dalamnya sehingga tidak menghilangkan rasa dagingnya ini enak teman-teman teman-teman porsi lengkap dengan harga 30.000 dibandingkan dengan rasanya luar biasa menurut saya ini murah tempat ini memang patut untuk dipilih ini luar biasa sekali atau tidak enak tidak mungkin begini jadi lidah pelanggan membuktikan memang tempat ini patut untuk dipilih kalau teman-teman pas berada di sekitaran daerah Denpasar sekali lagi di daerah waribang teman-teman teman-teman cintai guner bali dengan makan masakan bali pestarikan budaya bali dengan pestarikan guner bali jangan lupa subscribe like share punya lonceng notifikasinya tunggu perjalanan sehat orang-orang berikut tahayu Om Santi 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 Om mantap mantap jangan lupa subscribe cho kênh lalas Terima kasih.